Abunawas mempunyai cara yang unik dalam memberikan pelajaran kepada para hakim yang nakal, bukan dengan melaporkannya langsung kepada sang raja, tetapi Abunawas bahkan memberinya hadiah. Akan tetapi justru dengan hadiah itu, sang hakim menjadi sadar akan perbuatan seringnya. Berikut kisahnya. Pada suatu waktu, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun Arashid ini mengalami krisis keadilan. Banyak hakim yang adil meninggal dunia, dan raja salah dalam menunjuk orang sebagai hakim pengganti. Akibatnya, hakim pengganti itu tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat atas keadilan. Para hakim pengganti itu berlaku menyimpang dan sama sekali tidak mengetahui hukum-hukum agama. Sehingga tidak aneh jika kemudian muncul berbagai kebobrokan dan penyimpangan hukum yang dilakukan para hakim. Tiadanya keadilan dan kebenaran, semakin meluasnya korupsi dan penyalahgunaan hukum seperti telah menjadi hal yang biasa. Dalam kekuasaan tiran, ucapan penguasalah yang menjadi hukum, dan kepentingan pribadi di atas segala-galanya. Dalam hal ini, Abu Nawas turut prihatin. Dia pun lantas berinisiatif menyandarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Pada suatu hari, Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Namun, hakim di kotanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan ini terus berlangsung seperti itu, sehingga Abu Nawas menyimpulkan bahwa si hakim minta disuap. Akan tetapi, Abu Nawas mengetahui bahwa menyuap adalah hal yang diharamkan oleh agama. Maka, Abu Nawas pun memutuskan untuk melemparkan keputusan kepada si hakim itu sendiri. Abu Nawas menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian, di atasnya, Abu Nawas mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawanya ke hadapan Pak Hakim. Saat itu juga, kesibukan sang hakim langsung hilang. Dan punya waktu untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas. Maaf Tuhan Hakim, apakah pantas Tuhan mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuhan? Tanya Abu Nawas mengelabuhi. Sang hakim tersenyum sambil mengamati gentong itu. Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya. Kata si hakim mulai terjebak tipu muslihat Abu Nawas. Hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya, lalu mencicipinya. Wah, enak benar mentega ini. Kata sang hakim. Iya, sesuai dengan ucapan Tuhan. Jangan terlalu dalam mencolek menteganya. Jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim. Kemudian sang hakim lantas ulang dengan hati yang riang gembira. Di bawahnya gentong itu lantas dipanggilah istri dan anak-anaknya untuk bersama-sama makan pemberian Abu Nawas itu. Awalnya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Namun begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. Wah, apa ini? Baunya sangat busuk seperti kotoran hewan. Kata sang hakim. Sang hakim lantas teringat Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah Abu Nawas yang ingin menyandarkannya untuk meninggalkan praktek suap, menyuap, dan menegakkan keadilan. Hakim itu kemudian merasa sangat bersalah atas sikapnya selama ini. Ia lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kekhilafannya. Di hadapan Abu Nawas, ia berjanci akan menjadi hakim yang adil. Terima kasih telah menonton!